Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih berkumpa dengan channel youtube Kurnia Diesel ya Baik pada pagi ini saya akan menerangkan ya Cara memasang daripada Crankshaft RD85 Dengan menggunakan lacer atau biring yang model gotri ya Baik Mengapa perlu saya sampaikan disini ya Karena biring ini memakai model gotri Ya karena kalau dipasang dengan model NF Itu karena harganya yang lebih mahal ya Ini cara untuk mengatasi atau tip ya Supaya menekan daripada biaya servis ya tentunya ya Tapi biring atau laker itu memang seharusnya diganti Baik supaya untuk kinerja mesin tetap oke dan bagus ya Biring tetap harus kita ganti Dengan disiasati dengan biring yang model gotri Baik mari kita ikuti bagaimana cara memasangnya Ayo terus ya baik ini kita pasang ya laker yang besar itu menggunakan model gotri Dengan ukuran 6309 ya Ini yang harusnya model NF ya atau model tabung Tapi karena keterbatasan dana memang harus diganti Maka kita ganti dengan model ball bearing atau gotri ya Ada pun cara memasangnya sama ya Ini ukurannya sekali lagi 6309 ya Kita palu aja ke bawah ya Diusahakan dengan menggunakan pipa ya Supaya bisa pas bisa mepet Dan posisi ball bearing tidak rusak Baik 6309 sudah kepasang Dan jangan lupa dikasih ring dan juga pengancingnya ya Disitu ada ring dan pengancingnya Baik sesudah itu kita balik kita akan memasang laker yang lebih kecil Yaitu yang harusnya NF308 Ini juga kita ganti dengan model ball bearing atau model gotri Dengan ukuran 6308 ya Baik sebelum dipasang kita lumasi dengan oli dulu ya Supaya masuknya gampang dan juga tidak menimbulkan luka ya Ya seperti ini ya Kemudian kita pakai bantuan pipa ya Agar pemasangannya rata Kita palu aja ke bawah Kita palu ke bawah secara merata ya Usahakan mengenai bagian diameter bearing bagian dalam ya Ya ini sudah kepasang ya Sudah rata Pastikan Mutarnya juga bagus ya Setelah itu Kita pasang giginya ya Renggilnya ya Ini juga jangan lupa dikasih oli dulu ya Biar masuknya mudah Dan tidak menimbulkan luka Bagian asnya juga kita kasih oli ya Kemudian kita masukkan kirnya Sesuaikan dengan sepinya Dan jangan terbalik ya Hadapnya seperti ini ya Hadapnya seperti ini Kita pastikan pas sesuai dengan sepinya Atau rumah sepinya Kemudian dengan bantuan pipa Kita palu aja ke bawah ya Kita palu ke bawah Dengan rata ya Dengan rata dan pelan Ya ini sudah masuk Tapi kurang masuk Kita palu lagi ya Kita kontrol ya Bagian dari belakang sudah mepet Dengan bearing ya Ini kita kontrol ya Sudah tidak ada renggang Pastikan bearingnya berjalan lancar Sudah oke Baik kemudian Untuk laker NF Biasanya disini ada Alurnya ya Tapi yang 6308 Biasa ini tidak ada alurnya Biasanya fungsi alur adalah Untuk menahan laker Atau bearing itu Tidak keluar Tujuannya adalah Laker lebih kuat ya Baik Kemudian kita pasangkan Bearing Dengan main bearing housingnya Atau rumah lakernya Ini Kita pasangkan Kita palu dengan menggunakan palu Tapi kita Lambari dengan kayu ya Supaya tidak Terjadi luka ya Kita Palu pelan-pelan ke bawah Secara merata ya Secara merata Sampai Biring Benar-benar masuk ke dalam Sesuai dengan Rumahnya ya Sampai mepet Kita pukul Pelan-pelan Secara Merata Baik Setelah itu kita kontrol ya Apakah Jalannya normal Dan Putarannya lancar ya Sambil kita Nah disini Biasanya ada alur ya Tapi ini alurnya Tidak Kita pasang Dan disini ada Pengancing Ya Biasanya ada pengancing Tapi kita copot aja Tidak apa-apa Ya Baik Sudah selesai Siap Dipasang Ya Demikianlah Tata-tata ya Memasang Biring RD85 Memakai Yang model Botri Atau Bull Biring Untuk Menyiasati Harganya Yang lebih Rendah ya Tentunya Dicarikan Yang tetap KW Maksudnya Yang kualitas Bagus Tetap Pakai Cari merek-merek Yang bagus Atau Koyo Atau Naci Atau NTN Ya Yang penting Dengan Menggunakan Ball Biring Sekali lagi Ini Hanya untuk Menekan Biaya Ya Bila mana Mungkin Mau beli Yang model NF Itu Mungkin Dananya Kurang Baik Mungkin itu Ada Yang dari Kurnia Diesel Magelang Menyapa Untuk itu Tetap Panteng Terus Di channel Youtube Kurnia Diesel Jangan lupa Like Kemudian Comment Dan Juga Subscribe Baik Mungkin Itu Aja Assalamualaikum Wabarakatuh Salam Terima kasih Terima kasih.